Hai kembali lagi di channel cara 1001 dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana di HP Android bisa screenshot seperti iPhone yang dengan cara di screenshotnya yaitu diketuk dua kali di belakang handphone atau digetarkan ya dengan dalam tips ini ada ada langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama kita harus menginstall aplikasi di Playstore sebelumnya saya akan memberikan video contohnya seperti ini nah seperti itu jika kalian mau men-screenshot dengan mudah tidak ribet dengan menempelkan kalau Oppo menempelkan tiga jari di handphone atau HP-HP lainnya dengan cara ini memudahkan kalian untuk masih penyusut dengan cara dua kali tab di belakang handphone atau digetarkan ya sekarang aplikasinya yang saya akan memberikan yaitu tab tab screenshot Android yang gini dilihat langsung cari ya otomatis kalian akan dibawa ke pada aplikasi yang bernama tab tab screenshot ini adalah aplikasinya kita install nah disini kita sudah install kita buka langsung di sini diperhatikan cara-caranya pada layar pertama atau aplikasi Oh dalam masuki aplikasi ini yang yang pertama disini ada gambar 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 handphone dibelakangnya iPhone iPhone terus kita harus tekan get stop jika disini kita harus harus tekan belakang belakang HP dengan cara kita tab dua kali eh sesuai kalian mau getarkan diperhatikan apakah pelan atau keras disini saya akan mencoba banyak jika kalian kalian sudah tab dua kali maka akan getar pada hal tersebut ra-ham Nos Hai maka hasil Tab Tevan Maka hasil tep yang kalian lakukan itu sudah tersimpan dalam aplikasi sum maka kita next sini kita dialihkan kesini tekan enable service sini kita harus menaktifkan aksesibilitas tekan tab-tab Oke nah sini sudah udah next ini kita kita diharuskan untuk mengizinkan baterai penggunaan baterai kita kita tekan izin di bawah kanan sudah kelihatan katanya finish berarti sudah selesai Hai nah disini sudah selesai sekarang Anda bisa meng-screenshot apapun dengan cara tab saya akan mencontohkannya Nah sekarang saya akan mencontohkannya ini disini kita sudah install aplikasinya dan sudah men-setting apa-apa yang harus kita aktifkan disini kita akan coba kita tab dua kali nah screenshot kita ulang lagi dengan cara tab Hai nah screenshot ya Hai ini berguna bagi kita yang jika dalam game jika kita menang kita bisa screenshot dengan mencetap dua kali langsung screenshot apalagi kalian yang HP nya harus menekan tombol volume dan power itu sangat sulit untuk kita lakukan kita menggunakan aplikasi sini aplikasi ini saja sudah dapat meringankan kita dalam screenshot apapun ya